Dari request yang masuk, dari kemarin banyak yang nyari pick up untuk carry Futura Sementara stok kita yang ada itu tinggal Mitsubishi SS tahun 2015 Nah kebetulan hari ini masuk infonya ini ada carry Futura tahun 2015 pick up Dan sekarang kita lagi meluncur ke sana, kita hari ini berburu untuk mobil pick up Oh iya ada satu lagi, ada Grand Max juga tahun 2012 Nah nanti tergantung untuk waktunya nanti kita sampai apa enggak Kalau misalnya enggak sampai paling tidak kita untuk carry Futura 2015 ini kita cek langsung kondisinya Oke kita cek sama-sama bareng saya Dina Jordina di Hybrid Auto Concept, salam dua pintu Terima kasih telah menonton! Kita ternyata salah info, infonya 2015, ketika kita cek ternyata 2016 dapat bonus 1 tahun Nah untuk pajaknya aktif, cuma pajaknya ini tahun 2026 untuk ganti plat Untuk pajaknya bulan 12, satu bulan lagi Kalau pajak per tahun ini 1.200.000 untuk pajak per tahunnya Nah kalau dilihat unitnya tadi kita cek untuk muter dari selebor-selebor Bodi-bodi sebenarnya masih banyak yang utuh ini tahun 2016 Kilometernya masih diangkat 150.000 Berarti kalau dikonversi bulan itu kurang lebih antara 1.500, 1.700 tiap bulan pemakaian Sebenarnya pemakaian normal kalau diangkat di bawah 2.000 untuk satu bulannya Kalau bodi-bodi sebenarnya dia celah-celah ini masih bagus Celah-celah bodi depan, yang utama kan kita cek untuk totok depannya Kalau totok depan ini dia masih ori, satnya masih ori masih ngaleng Cuma ada sedikit PR nih untuk bagian bemper Jadi bempernya dia pernah nubruk ini Cuma bempernya nubruknya dia aman Jadi maksudnya bempernya agak mundur seperti ini Karena dia nubruk bagian depan, kempotnya daerah sini Cuma kalau kita cek dari tulangan depan crossmember ini dia masih utuh Jadi hanya bemper aja yang kempot tapi nggak sampai ke tulangan depan Jadi masih tetap aman Kalau menurut saya PR ya Kenteng bemper sama di setel lagi Dia celah bodi sama bemper itu dia masih rapi nantinya Karena sejatinya dia nubruk Cuma nggak sampai ke belakang Jadi masih aman bisa di setel Kalau yang sebelah kiri Kayak celah-celah seperti ini masih rapi Lampu kanan-kiri juga Dia lampunya masih bawaan Ini masih original, stanley kanan dan kiri Grill-grillnya juga masih cukup rapi Yang jelas talang seperti ini Talangnya dia masih utuh Atas dan bawah Ini masih tak araba Masih las nitiknya masih ada Bagian atap coba Atapnya juga masih ngaleng Atap masih ngaleng Dan bodi-bodi Pintu kanan-kiri itu masih ngaleng Masih banyak yang ori Nah kalau bodi-bodi belakang ini ya Sebenarnya unitnya itu banyaknya masih ngaleng Banyaknya masih ori Cuma tinggal sedikit di setel aja Untuk bagian bemper sama pintu Nah ini untuk pintunya Tuh pintunya dia agak sedikit kendor Tinggal di setel untuk pintu Cileran pintu seperti ini dia masih utuh Muter Nggak ada yang kropos juga Sampai bagian sini Terus bagian depan sini yang rawan kropos Dia sambungannya juga masih ori Terus kayak bagian slebor Dia las nitik pabrikan juga masih ori Kita cek ke bagian bawah Slebornya juga nggak ada Kropos dari bagian bawah Masih aman Kaki-kaki Masih bagus Oke nggak ada rembes-rembbes oli Cek lantai juga Lantainya masih utuh Masih bagus Aman nggak ada kropos Cileran lantai depan Itu kondisinya juga masih utuh Masih rapi Oris ini bawaan pabrik Jadi kalau bemper tadi kena Dia nggak nyampe ke lantai depan Gitu Kalau untuk Tulang depan aja nggak nyampe Lantainya masih aman Pilar-pilar A Seperti ini Sampai ke pilar B Ini masih Nitik masih ada Masih rapi ori Pilar B-nya masih ori Nah lanjut ke Bak belakang Bak belakang ini udah Catnya udah tergelupas Karena Ini mobil operasional Otomatis buat bawa-bawa barang Sampai Cat-catnya ini ngelupas Lantainya sebenernya dia masih utuh Aman dia nggak ada Kropos-kropos Masih aman Masih oke Cuma naga sedikit gelombang aja Bagian punggung juga masih utuh Nitik-nitik pabrikan juga masih oke Agak sedikit kena cipratan-cipratan Cat seperti ini Lembut-lembut gitu Nah ini PR-nya Pendy Ya pen Nanti di Apa Poles ya pen Nah biar cat-catnya itu bisa Rapi bisa hilang Bagian dalam kayak Bagian Sisi dalam untuk Bak itu dia aman juga Nggak Apa Melewet-melewet Kanan dan kiri sebenernya dia masih Cukup oke Untuk bagian belakang Nah ini Kondisinya seperti ini Sebenernya dia masih Kondisi kaleng masih utuh Cuman karena terlalu sering Buka tutup Ini jadi Engselnya dia lepas Nah ini perlu dilas sebenernya Untuk engsel belakang Ini perlu dilas Kalau sasis Nah ini turun ke bawah Sasisnya itu masih Bagus Masih oke Dari belakang Sampai ke depan Kayak Anting bagian Kaki-kaki ini Dia juga bagian belakang Dia antinya masih lempeng Nggak meleot Jadi sekalipun ini Dia buat operasional Cuman Sepertinya dia bukan bekas Muatan-muatan yang Terlalu berat Gitu Paling bawa cencet Mungkin dan lain-lain Gitu ya Nah kardan itu pun Dia nggak ada Rembes-rembes oli Kardanya aman Dan si insya Allah Ini aman nggak Dengung Kardanya oke Untuk yang sisi kanan Sebenernya Ini kelihatan untuk Bannya itu Masih cukup tebel-tebel Dan kalau kita cek Itu bannya tahun 2022 Jadi bannya itu baru Kanan-kiri Depan-belakang Kondisi bodi Ngaleng sebenarnya semuanya Muter Kondisi bodi Ngaleng sampai ke Bagian bug Dia juga Bugnya ngaleng Masih oke Bagian ini juga dia Nggak meleot-meleot Masih aman Terus Nah ini Ini tutupnya hilang Ini tutup tanki Ini sih Nggak seberapa sebenarnya Nggak sampai 100 ribu Ini untuk Tutup tanki ini Bisa diganti Nah kalau Bagian sasis Sasisnya ini untuk yang kanan Oke lempeng ori Bagus Tankinya juga aman Dia nggak Kempot-kempot Masih oke Terus Gearboxnya juga Nggak rembes oli Sampai ke ruang karter Aman juga Nggak rembes-rembbes oli Sileran bungkung Seperti ini Masih ada Last nitik pabrikan Juga masih oke Talang yang sebelah kanan Talangnya juga oke Masih bagus Nitik dari bawah Atas ini Dia masih Kalau kita raba Masih oke Kalau pintu yang kanan Nggak perlu disetel Yang disetel itu Pintu yang sebelah kiri Nitik-nitik pabrikan Masih kelihatan Kelinganya Kanan dan kiri Masih ada silerannya Terus kemudian sambungan Masih kelihatan Dan lantai-lantai yang sebelah Kanan itu Lantai yang kanan juga Utuh Jadi untuk lantai depan ini Kanan-kiri semuanya Masih utuh Masih bagus Terus ada silerannya Aman dari keropos juga Nah untuk sileran pintunya Juga dia masih Ada masih bagus Rapi juga Terus jok-jok Joknya retrim seperti ini Dan joknya itu Utuh dia nggak Sobek-sobek Bagian kabin Semuanya oke lah Masih normal Dashboard-dashboard juga Semuanya masih utuh Lupa ya Kelewat Slebor bagian kanan Kanan bawah Ini dia juga utuh Nggak ada yang keropos juga Masih aman Jadi untuk bagian kanan Kiri belakang Aman nggak ada Bekas ketubruk Nah untuk sasis kiri tengah dia Ori juga Dia masih bagus Masih oke Aman nggak ada yang keropos Nah ini untuk lantai depan Dari bagian bawah juga Dia masih utuh Masih bagus Aman nggak ada yang keropos Daerah-daerah depan radiator Juga aman Kanan-kiri Terus Daerah sini Kayak crossmember Juga dia aman Tapi Aman nggak ada Maksudnya nggak ketubruk gitu ya Ini masih oke Terakhir kita cek Area mesin Kita cek untuk Rembes-rembesan oli Bagian dexel Rembes-rembesannya Aman Nggak ada rembesan Terus bagian yang lain-lain Juga cukup bersih Nggak terlalu kotor Terus Ini masih seger banget nih Untuk bagian Pangkonnya seperti ini Bagian support Itu masih oke Kanan dan kiri Masih oke Masih seger Nah Kita cek juga untuk oli Jangan lupa Karena untuk oli Penting banget Biar kita tahu dia Kecampur air radiator Sama oli mesin apa nggak Sejauh ini oli mesinnya aman Oke Jadi nggak ada ciri-ciri dia Kecampur sama Air radiator Nggak ada ciri-ciri Plok cilindernya Ulet Sekarang kita tinggal Cek suara mesinnya Kita starter dulu Ini injeksi 2016 1.500 cc Oke Kita udah dengerin suara Langsamnya Suara langsam masih Enak didengar Nggak ada suara yang aneh-aneh Cuman Ini mesinnya agak goyang ya Jadi Sepertinya ini Engine mountingnya Perlu diganti Kita naikkan RPMnya Nah Mesinnya emang agak goyang Dari engine mounting lah Kurang lebih Cuman Kalau kita geber Suara mesin Dia masih aman Nggak ada suara Seher Ring seher Kemudian metal Suaranya masih oke Sebenernya Coba kita cek Asaf nalpotnya ada nggak Ngasaf putih nggak gitu Aman dong Jadi Sebenernya mesinnya oke Aman Asap putih dikenalpot juga nggak ada Ciri-ciri mesin memang sehat Gitu ya Untuk kenalpot memang dia Kenalpotnya Apa ya Agak kepotong kayak gitu Jadi perlu dirapikan juga Nah Intinya unit ini Bodi-bodi itu masih Banyak yang utuh Ya memang banyak yang ori Cuman ya perlu di Spat ulang lah Seperti itu Kalau PRnya tadi Bumper di setel Sama pintu Sama engsel pintu Bagian belakang Seperti ini Gitu Itu aja sih Kalau dari sasis Mesin Insya Allah dalam kondisi Oke bagus PR tadi ya Satu lagi Engine mounting Gitu Terus Apa namanya Unit ini kan masih Atas nama PT Jadi itu bisa menjadi Pertimbangan teman-teman lah Sebenarnya untuk pajak itu Malah justru bisa Tanpa KTP Kalau atas nama pribadi Paling gak kan Minta KTP Untuk pajaknya Seperti itu Jadi sebenarnya plus minus lah Kalau unit ini ditawarkan Dari pemiliknya Itu mintanya 80 juta Nego Nah kita nanti masih Rembuk-rembuk Nanti coba Dealnya berapa Buat teman-teman yang Butuh unit ini Bisa hubungi kita di Nomor yang kita cantungkan Di deskripsi Atau komentar Di kolom komentar juga boleh Harganya masih Nego-nego Oke mungkin itu aja yang kita Sampaikan hari ini Mohon maaf atas segala Kekurangan Ketemu lagi di vlog-vlog lanjutnya Al-Uma Suli Alam Muhammad Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.